Jadi saya dapet rekom ataupun tidak, kita mau merayakan. Begitu ya? Ya, iya. Kalau seandainya kemungkinan terburuk ya, Mbak Wina tidak mendapatkan rekom itu, rekom itu tidak turun-turun Mbak Wina, lalu apa yang selanjutnya terjadi? Ya, bagi saya itu suatu kemenangan juga, Mas. Jadi makanya saya udah planning tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September saya pengen sekeluarga saya itu ke Solo. Jadi saya dapet rekom ataupun tidak, kita mau merayakan. Begitu ya? Ya, iya. Baru kali ini ya, baru kali ini ada calon, dapet nggak dapet rekom, pokoknya dirayakan. Ya, karena pada prinsipnya bagi saya, saya itu tidak mau memaksakan sesuatu yang memang bukan jodohnya. Hidup itu tidak berhenti sampai di sini. Dan rencana saya ke depan ya, pastinya saya tetap akan terus melakukan berbagai macam kegiatan melayani masyarakat ya. Memang tidak harus melulu dari politik. Nah, kemudian banyak yang tanya, mungkin harus coba 5 tahun lagi atau bagaimana ya. Saya mengatakan bahwa sampai detik ini saya tidak terpanggil. Jadi, bagi saya ya kalau saya... Maaf, maksudnya tidak terpanggil? Jadi gini loh, ada yang bilang kalau gagal tahun ini yaudahlah nanti coba lagi 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Saya bilang, oh mohon maaf, saya belum terpikir sejauh itu. Jadi saya belum terpanggil untuk tetap berusaha terus kayak Pak Prabowo kan udah gagal sekali, terus mencoba sampai 4 kali, akhirnya menang gitu. Nah, kalau saya secara pribadi, saya masih belum kepikir ke depan banget gitu. Karena bagi saya, yang penting saya sudah mencoba hasilnya seperti apapun, ya sudah. Itu tidak memberhentikan saya untuk tetap melayani masyarakat gitu loh. Karena sejauh ini, sebelum masuk di politik pun, saya sudah aktif misalnya pengadaan air bersih untuk seragen, ataupun membangun sekolah di Sumba, ataupun membangun klinik di Papua gitu. Jadi itu memang hal yang sudah saya lakukan bertahun-tahun mas. Nah, ya pada akhirnya ya saya akan kembali ke dunia kegiatan charity saya, sosial saya, dan kemudian ya fokus ngurusin anak. Jadi ya bukan sesuatu yang, gini lah intinya, saya seorang ibu, ya kan. Pilihannya hanya dua, saya punya anak tiga atau saya punya anak tiga, plus 1 juta lebih masyarakat seragen. Jadi, andai Mbak Wina memang tidak menjadi bupati ya, atau kepala daerah di seragen, tetap akan melayani, berkomitmen melayani masyarakat seragen. Iya, nggak hanya di seragen, tetapi juga dimanapun, dimana saya terpanggil. Yang jelas saya ingin berkomitmen untuk berpartisipasi ya, membangun bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan.